Oke sekarang Mimin juga akan membahas latihan soal secara garis besar untuk semua materi dari kelas 7-89 SMP khususnya fisika ya Nah konsep yang Mimin ambil untuk mengerjakan soal ini sama seperti yang Mimin bikin untuk SMA Jadi Mimin asal ambil soal dan belum dibaca benar-benar belum dibaca keseluruhan bahkan belum dijawab Jadi Mimin mengerjakan soalnya itu sembari merekam Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau error dikit-dikit itu maaf lah ya Oke langsung aja kita mulai dari materi besaran dan pengukuran Dari nomor 1 Nama barang yang berkaitan dengan besaran pokok adalah Besaran pokok Kita lihat dari pilihan yang ditabel ya Gula 4 kg ini termasuk masa Pita 100 cm itu termasuk panjang Keju itu adalah kilokalori berarti ini energi Mobil kecepatan Televisi 1 ampere ini sama aja arus listrik Masih ingat besaran pokok yaitu besaran yang benar-benar awal banget Yaitu atur diri dari masa, panjang, dan arus listrik Karena ini merupakan besaran turunannya Jadi kalau kita lihat dari opsi jawabannya Jadi jawabannya itu 1, 2, 5 yang B Oke lanjut ke soal nomor 2 yaitu tentang pengukuran dari mistar Berdasarkan gambar panjang pensil yang benar adalah Kita lihat satu-satu Panjang pensil 1 yaitu 1, 2 Yaitu 2 cm Jadi ini harusnya itu 2 cm Panjang pensil 2 1, 2, 3 Yaitu 3 cm Panjang pensil 3 1, 2 Nah disini ada 1, 2 Yaitu 2, 2 cm Panjang pensil 4 1, 2, 1 Jadi 2, 1 cm Jadi kalau lihat dari opsi itu Berarti jawabannya itu yang pensil 2 3 cm Lanjut ke stopwatch Oke ini kalimatnya baca sendiri aja Karena yang terpenting itu langsung dari gambarnya Oke ini itu stopwatch ya Jadi stopwatch itu terdiri dari 2 bagian Yaitu yang di tengah itu yaitu menit Dan yang di luarnya itu detik Jadi kalau kita lihat di lingkaran kecil itu Angka yang ditunjukin itu adalah 25 Jadi kalau 25 Menit kita kali 60 detik Karena kan yang pertanyaannya itu dalam bentuk second Maka 25 kali 60 itu 1500 Sedangkan untuk yang detiknya itu Dia mengarah ke 25 25 ya udah jumlahkan aja Jadi 15, 25 Jawabannya D Next ke soal tentang neraca Nah ini soal mengenai keseimbangan Oke Agar neraca dalam keadaan seimbang Yang harus dilakukan adalah Nah ini sebenarnya cuma mengubah dari kilogram menjadi gram Kalau 1,6 kilogram itu kan berarti nilainya itu 1600 gram Sedangkan untuk dalam keadaan seimbang Berarti berat yang di kiri dan di kanan itu harus sama Jadi yang di kiri 1600 Yang kanan juga harus 1600 Oke Kita lihat disini Di opsion A ya Menaikan anak timbangan 3, 4 dan 5 3 ini 200 Kita lihat opsion A ya 200 ditambah 500 Ditambah 1 kilo itu kan 1000 gram ya Itu 1700 Salah karena gak sesuai Maka pernyataan 1 salah Pernyataan B Menaikan anak timbangan 1 di kiri Oke di kiri itu naikin Berarti dari 1600 ditambah 50 gram Jadi 1650 Sedangkan yang kanannya itu Menaikan timbangan lainnya di sebelah kanan Dan menaikan anak timbangan lainnya Jadi maksudnya itu Semuanya itu selain timbangan 1 Itu dinaikin ke sebelah kanan Jadi kita jumlakan 100 Ditambah 200 Ditambah 500 Ditambah 1000 Itu total itu kalau di jumlah kan 300 800 1800 Salah Kenapa karena yang sebelah kiri kan 1650 Sedangkan yang kanannya 1800 Berarti pernyataan B itu salah Pernyataan C Menaikan anak timbangan 2 di kiri Jadi yang tadinya 1600 Ditambah 100 gram Jadinya itu kan 1700 gram ya Dan menaikan anak timbangan 345 Sebelah kanan 345 200 tambah 500 Tambah 1 kilo Berarti kan 1700 gram juga ya Jadi sesuai Jadi jawabannya C Oke Oke untuk kita memastikan kita lecang D Menaikan anak timbangan 2 2 itu kan 100 gram Tambah 1600 Sama ya 1700 gram Tapi sebelah kanannya itu Dinaikin semuanya Kalau dinaikin semuanya kan berarti 50 tambah 200 250 750 1750 Gak sesuai Oke jelas Jadi jawabannya itu yang C Next Masuk ke soal Perubahan Zat wujud Benda ya Langsung ke yang nomor pertama Berdasarkan data tersebut Sifat zat cair Ditunjukkan oleh nomor Kita langsung baca aja dari pilihannya Satu volume tetap Benar Karena yang berubah itu hanya bentuknya Susunan partikel teratur Salah Karena yang teratur itu adalah padat Gaya tarik antar partikel kuat Salah Ini harusnya padat juga Bentuknya berubah Benar Karena tergantung wadahnya Jarak antar partikel agak renggang Benar Jadi jawabannya itu 145 Yang B Next Tabung berisi asap 300 ml Asap dipindahkan seluruhnya Kedalam botol kosong Bervolume 1,5 liter Yang terjadi dan alasannya Terdapat pada tabel Oke Kalau asap itu kan termasuk gas Gas Akan berubah Baik wujud Maupun Volume Jadi mengikuti ruangannya Jadi karena awalnya 300 ml Dan dipindahkan seri 1,5 liter Maka volumenya itu Akan berubah menjadi 1,5 liter Jadi jawabannya Antara B dan C Karena dia Kedalam botol kosong Maka bentuknya itu Akan seperti botol Jawabannya B Oke kita masuk ke Materi selanjutnya Yaitu pemuaian Berdasarkan tabel Logam 1, 2, 3, dan 4 Adalah Oke kita lihat Nah kalau pemuaian itu Koefisien muai panjang Koefisiennya Itu sebanding dengan Perubahan panjangnya Delta L Jadi semakin besar Koefisiennya Semakin besar Perubahan panjangnya Kita lihat dari soal Yang pertama itu Yang paling panjang itu Yaitu yang Perubahan paling panjangnya Berarti itu Yang perubahan panjang pertama itu 4 Kemudian 2 Kemudian 1 Kemudian 3 Oke Nah kita lihat Kita susun aja Empatnya itu Berarti kan Yang paling besar Yang paling besar itu Aluminium Ini aluminium Yang keduanya itu Kuningan Yang pertamanya itu Yang selanjutnya itu Tembaga Cu Kemudian yang tiga itu Besi Fe Jadi kalau ditanya Urutan logam 1, 2, 3, dan 4 Satu itu Cu Kuningan Fe Al Tembaga Kuningan Besi Al Jadi jawabannya C Next Ini sama aja Kayak soal yang sebelumnya Tapi ini yang Melengkung Jadi ingat aja Kalau ada gambar kayak gini Yang disini Delta L ini Sama delta L disini Itu gedean yang Bagian luar Ngerti ya maksudnya ya Sama halnya ini Sama ini Gedean yang di luar Yang ini Dan Untuk 3 dan 4 Jadi disini itu Delta L nya itu Lebih besar dari yang dalam Yang disini Delta L nya itu Lebih kecil daripada Yang di luarnya itu Maka gambar B metal yang benar adalah Kita lihat Di pernyataan Satu Gambar satu ya Yang putih itu Perak Perak itu 0, Kita lihat Angka belakangnya itu Yaitu 20 20 Sedangkan yang garis-garis Ini 19 20 sama 19 Gedean 20 Otomatis Pernyataan satu itu Benar Gambar satu itu Benar Gambar dua Garis-garis itu Kuningan Dengan besi Kuningan 19 Besi 12 Salah Karena harusnya itu Yang hitam itu Malah lebih besar Maka ini pernyataan dua Salah Gambar tiga Yang putih itu Perak Yang bintik-bintik itu Tembaga Perak 20 Tembaga 17 Dan gambar itu Melengkungan yang Paling kiri Berarti ini benar Yang pernyataan empat Gambar empat Maksudnya Besinya itu 12 Yang ini 17 Ini 12 Ini 17 Gak mungkin Harusnya yang paling kanan Itu yang Lebih besar Jadi jawabannya Satu dan tiga B Next Oke ini sama aja Kayak tadi Cuma bedanya Dalam angka penunjukan Jadi semakin tinggi Angka Yang ditunjuk Maksudnya semakin ke atas Dia perubahan panjangnya Semakin besar Jadi kalau kita lihat Setelah dipanaskan itu Yang paling Panjang itu Yang paling meningkat ke atas Maksudnya jarum panjangnya Itu di R Kemudian P Kemudian Ki Oke jelas ya Jadi berdasarkan Ilustrasi percobaan Data Koefisien Mue panjang logam Yang menunjukkan Batang baja Eh Tembaga Dan aluminium Yang benar Secara berutan adalah Berarti R nya ini Bisa kita simpulkan Kalau yang Aluminium Oke P itu yang kedua Itu berarti Tembaga Dan Ki itu Baja Eh besi Eh baja ini ya Baja Jadi kalau yang ditanya adalah Besi tembaga Aluminium Besi itu Cu Tembaga Eh sorry Baja itu Ki Tembaga itu P Aluminium itu Al Eh Al R Maksudnya Jadi jawabannya Ki P R Jadi jawabannya B Simple ya Ini cuma mainin konsep aja sih Harus Teliti juga Nah kita masuk ke Materi Kalor ya Perhatikan tabel berikut Oke ini ada sebuah tabel Sebuah logam dengan masa 2 kg Masa logam 2 kg Pada suhu T nya itu 145 derajat Celsius Dalam 5 kg air Maka MA nya itu 5 kg Yang suhunya Di 25 derajat Celsius Jadi ini TL Dan suhu Akhirnya itu 30 derajat Celsius Benda Apakah ini Culup dalam Raksa Oke kita tahu Rumus Asus Black Asus Black itu Rumusnya MC Delta T Sama dengan MC Delta T Kita anggap Ini L nya Ini anggap Airnya Oke ini logam Maksudnya L itu logam Masukin masa logam Itu 2 kg C nya itu yang ditanya Delta T nya itu 145 kurang 30 115 Masa air Itu 5 C air Itu Satu Ya Karena C Air itu Sudah pasti Satu Nilainya Oh ya Satu itu Kalau satu Satuannya Gram Tapi Satuannya Itu kalau Jawaban Akhirnya Itu Joule Eh kalau Satuan Sorry Satu Itu kalau Misalkan Satuannya Itu Kalori Tapi Ini karena Joule Oke Jadi Ini bukan Satu Melainkan 4200 Dikali Dikali delta T nya 30 Ke 25 Eh 25 Ke 30 Berarti 5 Kita kalikan Berarti 230 C Sama Dengan Aduh ini Berapa nih Aku Atau dulu 25 Dikali 4200 Yaitu 105 Maka C nya itu Dibagi 230 4 5 6 5 Nah ini Dibulatan Jadi 4 60 Jadi jawabannya Itu yang 3 3 itu Yaitu Besi Maka jawabannya Itu yang Besi Next Oke Ini Diketahuinya Segini Maka Kalau Pada Proses PQR PQ Dan QR Nah Berarti Kita harus Menghitung Proses Satu Per Satu Jadi Gini P ke Q Dia Itu Kan Dari S Akan Berubah Suhunya Dari Minus 5 Ke 0 Berarti Kita Masukin MC Delta T Tapi M nya Itu Pake SC Juga Pake S Jadi Masa SC 1 Kilo C S 2100 Delta T 5 Dari Minus 5 Ke 0 Maka Ini 10 5 Joule Nah Untuk Dari QR Dia Menggunakan Kalor Lebur Yaitu Males Males MLS Males M Nya Itu 1 L L Nya Itu 3 36 Ribu Yaudah Jadikan 3 36 Ribu Kalau Kita Jumlakan 0 0 5 6 4 3 Jawabannya Itu 3 4 6 500 3 4 6 500 Jadi Jawabannya Yang D Next Oke Suhu Logam Bermasa 600 Gram Berarti Ini Masa Logam Dengan Suhu Ini T Logam Kedalam 200 Gram Berarti M Air Bersuhu Ini Berarti M Air Setelah Terjadi Kesetimbangan Suhu Tercatau Suhu Campuran Ini TC Kalor Jenis Air Nah Ini Yang Tadi Masa Air 4 1200 Kalau Jenis Logam Kita Masukin Rumus Yang Tadi Yang Nomor Satu Ini Lihat Berarti Masukin Langsung 600 Atau Dikecil Jadi Gram Jadi Kilogram 0,6 Dikali C Yang Ditanya Dikali Delta T Dari 40 Ke 33 Jadi 7 Sama Dengan Masanya 0,2 Dikali 4200 Dikali C Itu Dari 31 Ke 33 Berarti 2 Oke Berarti Kita Masukin 0,6 Kali 7 Kita Coret Ininya 42 Jadi Sisa 0,1 Jadi 0,1 C Sama Dengan 0,4 Kali 100 Maka C Itu Sama Aja Kayak 400 Jadi Jawabannya Yang B Next Kita Jarak Perhatikan Empat Benda Berikut Oke Ini Ada Waktu Tempu Sama Jarak Benda Yang Mengalimi Gerak Lurus GLB Dan Gerak Lurus Berubah Beraturan GLBB Berturut Turut Adalah Nah Kita Tahu Kalau GLB Itu Beraturan Jadi Kalau Di Tabel Kenaikan Itu Beraturan Sekali Satu Tingkat Jadi Maksudnya Gini Benda Kita Lihat 5 Ke 10 Naik 5 10 Ke 5 Nambah 5 5 5 Jadi Perubahannya 5 5 Kalau Benda S 20 30 40 50 Nah Tapi Di Tingkat Keduanya Dia Naik Itu 10 10 10 Jadi Benda P Ini Dia GLB Kalau Benda S Itu GLBB Ngerti Kan Maksudnya Jadi Untuk Tahu Jawaban Gerak GLB Sama GLBB Itu Jawabannya P Dan S Ini Langsung A Jawabannya Kebetulan Tapi Kalau Menghitung Yang Q Dan R Silahkan Tapi Ini Karena Kebetulan Ketemu Langsung Jawabannya P Dan S Next Grafik Menunjukkan Hubungan Antara Kecepatan Dan Waktu Sebuah Mobil Yang Sedang Melaju Tampak Seperti Gambar Oke Ini Kita Hanya Menentukan Apakah Dia GLB Atau GLBB Kita Lihat A ke B Dia Itu Garis Lurus Kalau Garis Lurus Naik Atas Ini Dia Artinya Itu GLBB Kenapa GLBB Karena Disininya Itu Kecepatan Dengan Waktu Kalau Lurus Kayak Gitu Sedangkan Grafik S Dan T Itu Baru GLBB Eh GLB Sorry Jadi Kalau S Banding T Grafiknya Ini GLB Tapi Karena Disini V Dan T Maka GLBB Jadi A Dan B Itu Disebut Sebagai Gerak Lurus Di Percepat Beraturan Lurus 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 Berarti Jawabannya Antara A Sama D Kita Lihat Dari C Ke D Ini Dia V Konstan Kalau V Konstan Atau Tetap Setiap Waktu Ini Disebut GLB Jadi Jawabannya Itu Yang D Next Sebuah Klereng Diluncurkan Tanpa Kecepatan Awal Pada Sebuah Bidang Miring Yang Licin Oke Ini Gampang A Ke B Dia Semakin Cepat Maka Lintasan AB Itu Adalah GL BB Di Percepat Udah Langsung Jawabannya C Sedangkan B ke C Itu Kan Naik Otomatis Dia Makin Lama Makin Berkurang Makin Berkurang Makanya GLBB Di Perlambat Lanjut Sebuah Tangki Air Mengalami Kebocoran Pada Krannya Sehingga Air Menetes Di Jalan Dengan Pola Seperti Oke Ini Kasusnya Sama Seperti Tetesan Oli Jadi Ini KKL Ini Kan Tetap Otomatis DGLB L Ke M Jarak Itu Semakin Lama Semakin Jauh Maka Udah Pasti GLBB Di Percepat Kalau Yang M Ke N Makin Lama Tetesannya Semakin Mendekat Semakin Dekat Makin Rapat Maka Ini Disebut Di Perlambat Maka Kalau Lihat Dari Grafik KKL GLB Maka Konstan Konstan Ini Salah Konstan Juga L Ke M L Ke M Itu Di Percepat Jadi Dia Naik Naik Turun Salah Salah Dia Naik Juga Nah Dari M Ke N Dia Di Perlambat Jadi Turun Jadi Jawabannya Itu Yang D Yang Ini Salah Karena Dia Mentok Disini Doang Dia Malah Datar Gini Oke Gampang Ya Sampai